Sekarang banyak orang yang di rumah aja pengennya rumahnya tuh cantik, bagus, istilahnya apa ya, Instagramable gitu kita pilih istilahnya. Nah, menurut Mas Dani sendiri, ini rumah yang Instagramable itu yang gimana sih? Kalau menurut saya rumah Instagramable sekarang ya rumah yang bisa dibuat, dipakai untuk spot foto, kemudian bisa di upload di Instagram. Itu kasarannya ya Pak Dia ya. Cuman, apa namanya, Instagramable kalau menurut saya juga itu merupakan rumah yang penataan furniture, baik furniture dan penempatan lampunya itu ditata secara proporsional di dalam rumah. Jadi rumah Instagramable juga nggak harus kita memilih furniture-furniture baru yang mahal, kemudian kita juga bisa menggunakan furniture-furniture yang ada, tetapi dengan penempatan di dalam ruang yang pas. Jadi secara proporsional, bagus, kemudian penempatan cahaya, lighting, kemudian bukaan-bukaan di dalam ruangan tersebut harus memenuhi syarat sebagai ruangan yang sehat. Jadi nanti ketika kita sudah men-set, nanti jadi bagus dipotong. Oke, jadi cahaya ada, warna ada, dan apa tadi furniture-nya juga mendukung gitu ya? Betul, harus mendukung. Tadi sudah dijelaskan, ada soal lighting, ada juga soal furniture, dan juga cat gitu ya, atau warna-warna yang dipilih. Tetapi apakah semua sudut rumah di rumah kita itu bisa dijadikan sudut yang Instagramable nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya bisa-bisa aja, sangat bisa malah. Bisa, sangat bisa. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita harus menata perabot itu sesuai dengan lokasi dan proporsionalnya. Misalnya kita di sudut ruangan nih, kita bisa aja ngasih ruang kosong itu dengan tanaman hias, atau dengan ornamen-ornamen lain, lukisan diting, kemudian ada tanaman gantung. Sehingga kalau kita meletakkan sesuatu furniture di sudut-sudut yang pas, dan ruangannya itu juga kita olah dengan baik, maka itu bisa juga dikatakan sebagai rumah yang Instagramable. Jadi kalau misalnya mau dipakai foto-foto, ada banyak spot-spotnya gitu ya? Betul, ya misalnya nanti di sudut ini kita temanya Skandinavian, tapi nanti di sudut lainnya kita bisa tipe industrial, kemudian di lainnya dipaskan di Navian. Itu kan menarik sekali kalau rumah seperti itu kan. Jadi nggak bosen gitu loh orang yang datang. Pasti ini ditunggu banget nih sama Sobat 7 seperti apa sih membuat sudut-sudut itu. Ini ngomong-ngomong itu desain seperti itu, budgetnya besar nggak sih Mas? Ya kalau kembali lagi dari segi budget, kalau tadi seperti yang desain tadi, budgetnya ya juga bisa sampai 100 jutaan lebih. 100 jutaan lebih. Jadi pintar-pintarnya kita mengolah budget kita dengan material yang kita pilih. Jadi bisa aja mbaknya kan kontainer sekarang kan juga ada yang bekas, itu kan harganya juga nggak terlalu mahal. Dibanding kita membuat dari nol fondasi, kemudian kita ongkos tukangnya berapa, kita kan juga dibandingin dengan kontainer yang sudah jadi, kita tinggal membuat fondasi yang di bawah kontainer tersebut, kemudian kita tinggal olah di dalamnya. Jadi juga nggak memakan waktu untuk pekerja juga.